Intro Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya Di video kali ini kita akan ngebahas Mengenai kelompok Illuminati Yang dimana kelompok ini pertama kali diperkenalkan Kelayar kaca versi MCU Di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness Dengan pemimpin kelompok adalah Profesor Charles Xavier Yang mewakili bangsa mutant dan X-Men Anggotanya terdiri 6 orang Termasuk Profesor X itu sendiri Yaitu ada Captain Carter sebagai First Avengers mewakili para Avengers Captain Marvel sebagai Defender of the Cosmos Pelindung Alam Semesta Ada Blackguard Boltagon Black Bolt sebagai Raja dan Pemimpin Bangsa Inhuman Pelindung Kabut Terigen Ada Mr. Fantastic Reed Richard, orang terpintar di bumi Sebagai perwakilan kelompok First Family Fantastic Four, dan Baron Carl Mordo sebagai Sorcery Supreme Awalnya sih Doctor Strange, namun Selepas kematiannya digantikan oleh Mordo Nah di video kali ini kita akan bahas ya Thanos di semesta 838 Illuminati ini matinya gimana ya? Kok bisa mati mudah banget di planet Titan? Kematian Thanos, The Mad Titan Di semesta Earth 838 Illuminati Cukup membuat kita, khususnya aku, penasaran ya guys Kita gak tau nih Bagaimana jalan cerita di semesta ini Bagaimana track record Thanos dalam mengumpulkan Infinity Stone Apakah sama dengan jalan cerita di semesta MCU 616? Tapi yang jadi perhatian aku adalah Apakah sehebat itu hero-hero di semesta Illuminati ini? Sehingga bisa mengalahkan Thanos langsung di planet Titan dengan sangat mudah? Atau emang Thanos dari semesta 838 ini tidak sehebat Thanos di semesta MCU kita 616? Informasi bagi kalian ya Bahwa Thanos yang lemah juga pernah muncul di semesta lain pada series animasi What If Dimana di semesta ini Ultron Vision berhasil membelah badannya jadi dua dalam sekejap ya Ini shock banget sih yang ngeliatnya waktu itu Bahkan Thanos di semesta T'Challa yang menjadi Star-Lord Tersadar, taubat dan jadi baik Yang malah ngikutin T'Challa Dan juga Thanos di semestanya Gamora Yang bahkan berhasil mengalahkan ayahnya sendiri menggunakan Infinity Crusher Jadi emang kalau soal kekuatan setiap Thanos di setiap semesta itu pastinya berbeda-beda ya guys Bahkan di semesta MCU kita Thanos ini 2 kali bertarung dengan Avengers di Infinity War dan Endgame Tapi Thanos dari beda timeline namun tetap di satu semesta yang sama Dan dua-duanya masih sama-sama kuat dan ganas banget Padahal game tahunnya itu cukup jauh ya Pengalaman pun pasti lebih banyak Thanos yang versi Infinity War daripada Thanos di Endgame Tapi kekuatan sama kehebatannya gak kaleng-kaleng ya Berarti emang bang jago semua nih Di semesta utama orang-orangnya Oke kembali lagi ke semesta 838 Illuminati Seperti yang dikatakan Profesor Charles Xavier kepada Dr. Strange Bahwa Dr. Strange dari semesta mereka itu menggunakan Darkhold untuk menemukan Book of Vishanti Yang akhirnya mereka gunakan sebagai senjata untuk dapat mengalahkan Thanos Wah gila juga ya Buku Vishanti ini Berguna juga akhirnya setelah kemarin terlihat hancur sia-sia dibakar Skull Witch Namun Book of Vishanti ini malah berguna di semesta ini untuk menunjukkan cara mengalahkan Thanos The Mad Titan Kita lihat bahwa hero-hero di semesta ini Kelompok Illuminati, Profesor X, Kapten Marvel, Kapten Carter, Mr. Fantastic, Black Bolt, dan Dr. Strange Itu berhasil membunuh Thanos dan bahkan menghentikan Snap Sehingga di semesta ini tidak pernah terjadi Snap Thanos Karena mereka sukses di pertarungan Titan Terlihat disini Thanos terbaring mati dengan sarung Infinity Gauntlet-nya Dan badannya masih memakai armor gold Berarti agak sedikit berbeda ya dengan Thanos di Infinity War Dimana si Thanos ketika battle di planet Titan Itu sudah tidak menggunakan baju armornya lagi Bisa juga dilihat disini Thanos tertusuk oleh pedangnya sendiri yang sudah hancur di bagian ujungnya Pedang Thanos ini sangat kuat ya guys Bahkan bisa menghancurkan shield vibraniumnya Kapten Amerika Namun sempat hancur juga sih oleh Seer Skull Witch di Endgame Ketika battle 1x1 dengan Thanos Pedang ini bisa dilihat ya tertusuk tepat di dadanya Thanos Mengasumsikan bahwa karena inilah seketika langsung mati Thanos ini Sedikit mirip ya sama scene ketika Thor melemparkan Stormbreaker-nya Kepada Thanos di Wakanda Tepat ke bagian dadanya dan hampir membunuh Thanos Amerika Chavez dan Mordo menjelaskan bahwa Book of Vision T Adalah buku kebaikan lawan dari Darkhold Yang memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan petunjuk apapun yang dibutuhkan Untuk dapat mengalahkan musuh-musuh yang jahat Dr. Strange di semesta 838 ini menggunakan Darkhold Untuk menemukan Book of Vision T Dan membuat jalan masuk ke dimensi ungu Celah pertemuan antar multiverse dimana Book of Vision T itu disimpan Awalnya kita berpikir Book of Vision T ini gak guna ya guys Tapi ternyata berguna sekali di semesta ini Untuk mengalahkan Thanos Masih sedikit banget informasi bagaimana buku kebaikan ini Menunjukkan cara bagaimana mengalahkan Thanos Tapi sepengetahuanku Buku ini kemungkinan akan mengungkap kelemahan-kelemahan Yang dimiliki musuh-musuh tersebut Dan bagaimana se-efisiensi mungkin Menggunakan kelemahan-kelemahan mereka Untuk mengalahkan dan menghancurkan musuh-musuh dan orang jahat itu Jadi gak semerta-merta Book of Vision T ini mengeluarkan kekuatan dan mengalahkan musuh Semua juga tergantung si superhero-nya Bisa tidak memanfaatkan ilmu yang diberikan Book of Vision T Agar sukses mengalahkan musuh mereka yaitu Thanos Terlihat juga ya guys Perhatikan di sarung tangan gauntletnya Thanos ini Bahwa Infinity Stone-nya itu seperti belum lengkap ya Kayaknya Time Stone tidak ada di situ Dan juga masih ada yang kosong ya Infinity Infinity Stone-nya Berarti Thanos di semesta ini belum lengkap ngumpulin Infinity Stone-nya Sehingga menambah kemudahan para kelompok Illuminati untuk membunuh Thanos ini Dan juga perbedaan Illuminati ini pada saat melawan Thanos dan Scarlet Witch Adalah waktu dan pengalaman serta rencana Ketika melawan Thanos, mereka tentunya memiliki cukup waktu untuk membuat rencana berpikir Seperti Avengers kita di semesta MCU Namun ketika menghadapi Scarlet Witch Yang mereka remehkan dengan sombong Akhirnya mereka lupa akar rencana dan gegabah langsung menghadapi Scarlet Witch Menuntun mereka anggota Illuminati ke kematian yang menyedihkan lebih-lebih lagi dari Thanos Cuman kelompok Illuminati ini gak segan-segan ya Membunuh teman mereka sendiri, Doctor Strange Di semesta mereka yang ternyata terkorupsi Dark Hulk Dan langsung dieksekusi di planet Titan Selain Doctor Strange, di semesta ini sudah menyebabkan inkursi Kehancuran semesta dan realitas lain Karena melakukan DreamWorking Namun ia sudah mengorbankan dirinya terkorupsi Dark Hulk Untuk mencari Book of Shanti Sebagai senjata mereka melawan Thanos Jadi kasian juga ya Doctor Strange di semesta ini Padahal Doctor Strange ini juga awalnya menciptakan kelompok Illuminati Sebagai kelompok orang wakilan hero Untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang sulit Dan bersifat luas jangkauannya Profesor Charles Xavier juga berkata Mereka sedang di masa peperangan pada waktu itu Ketika hero-hero lain bersatu untuk dapat mengalahkan Thanos Doctor Strange mereka memutuskan untuk DreamWorking dan bertarung sendiri Untuk mencari cara keselamatan di multiverse Menyebabkan inkursi dan menghancurkan semesta lain Tapi mungkin emang seperti itu takdirnya Doctor Strange rela mati dibunuh Untuk menebus kesalahannya menyebabkan semesta lain itu musnah Sebagai gantinya, kelompok Illuminati membuat patung Doctor Strange Dengan judul Doctor Strange yang berkorban demi kematian Thanos Sehingga namanya akan selalu dikenang baik Earth Mightiest Heroes Mordo tidak terlihat ya dalam peperangan melawan Thanos di planet Titan Karena emang dia belum jadi Sorcery Supreme Dan hanya Sorcery biasa di Sanctum Sanctorum Kemungkinan dia team up bareng dengan hero-hero lain di bumi Untuk melawan Chitauri dan pasukan Black Order Thanos Jadi kesimpulannya, Book of Vishanti ini tentunya berguna ya Cuma memang telian gak berguna aja ketika dia terbakar dengan cepatnya Oleh kekuatan Skullowitch Padahal kan goalsnya itu dari awal film Untuk mencari Book of Vishanti Dan juga kita gak bisa menjustifikasi bahwa hero-hero dari semesta 838 ini Memang beneran hebat Siapa tau aja emang Thanosnya aja yang lemah disini Kalau misalnya hero ini dibawa ke semesta MCU Dan ngelawan Thanos versi MCU Aduh aku gak tau ya mereka bisa atau enggak Dan mungkin aja hero-hero semesta MCU Kalau ngelawan Thanos dari semesta 838 Juga bisa menang telak Jadi dalam multiverse yang tak terhingga Banyak sekali posibilitas cerita yang tak terhingga juga Pasti keren banget ya guys Kalau misalnya ada cerita side story Yang menceritakan sebenarnya gimana ya Kelompok Illuminati ini bisa mengalahkan Thanos Tapi kayaknya itu gak akan mungkin terjadi juga ya Karena kan bukan itu main atau utama ceritanya Tapi kayaknya seru juga ya Bisa tau gimana track recordnya Thanos Kalau di semesta lain itu seperti apa Oke teman-teman semuanya Itu dia ya video penjelasan dari aku Tentang bagaimana sebenarnya Kelompok Illuminati ini mengalahkan Thanos Menggunakan Book of Vishanti Thanks for watching my videos Don't forget to like and subscribe ya guys Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya So stay tuned and stay watching Sampai jumpa semuanya Bye bye See you next time